Sobat Harum yang berbahagia, yuk bergabung bersama kami di New Harum Channel yang informatif, edukatif, dan inovatif. Caranya gampang banget, tinggal klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya, biar gak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan ikuti pergambangan media sosial New Harum Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sahabat Harum. Hari ini, saya Siti Nurjana akan menemani Anda dalam segmen podcast Serikandiku. Dan hari ini, kita sudah kedatangan seorang pendiri, seorang perintis, dan seorang pembangun sebuah komunitas yang diberi nama Tasafa, atau komunitas sahabat duafa, oleh Ibunda Siti Uliani Komar, atau biasa dipanggil Bunda Anih ya Bunda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah, baik. Baik. Hari ini Bunda, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Bunda, mengenai Tasafa ini sendiri. Baik Bunda, kalau boleh tahu, apa sih Tasafa itu dan seperti apa Tasafa itu sendiri? Tasafa itu adalah komunitas sahabat duafa, terdiri dari kami ini, guru, ibu rumah tangga, mahasiswa, karyawan, dan semua kalangan yang ada tantasannya. Baik. Dalam hal SDM seperti itu Bunda, untuk yang relawan-relawannya sendiri, Bunda itu mengajak secara pribadi atau melalui apa Bunda? Ya, jadi Tasafa itu, biasanya kan kalau ada kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kita dokumentasi. Lalu kita share ke media sosial, dari situ orang biasanya kenal. Nah, nanti itu biasanya, sederhananya mereka lewat messenger, nanya banyak tentang Tasafa, program-program kemanusiaannya apa saja. Kemudian nanti mereka itu bisa bergabung begitu, entah jadi donatur, atau jadi relawan. Kita welcome aja lah, boleh gitu. Kalau program Tasafa itu sendiri Bunda, apa saja sih program-programnya, apa ada program rutin, atau program jangka panjang seperti itu Bunda? Jadi kalau program Tasafa itu ada yang harian, pekanan, dengan yang jangka panjangnya juga ya. Jadi misalnya yang pekanan itu seperti ini, setiap hari Jumat, itu kita ada berbagi sedekah nasi, nasi boks, satu paket itu. Kemudian ada sembako juga, sedekah sembako. Lalu ada sedekah air minum untuk masjid. Jadi kita taruh itu dus-dus air minum di pintu-pintu masjid. Kemudian ada santunan tunai untuk santri-santri pondok takpis. Santunan untuk pati asuhan. Nah, itu yang setiap hari Jumat. Tapi kalau di hari Ahad, itu kita ada sedekah sayuran, kita tambahkan juga biasanya daging ayam potong. Semua lah, pokoknya bahan-bahan makanan kayak tempe, bumbu-bumbu, dapur, dan sebagainya seperti itu. Itu untuk yang pekanan. Kalau yang untuk jangka panjang, kayak ini gak lama lagi nih, kita mau berbagi perlengkapan belajar, perlengkapan sekolah untuk anak-anak buah. Jadi isinya itu biasanya ada buku, alat tulis, tas, tumbler, dan sebagainya. Kemudian harusnya kalau libur seperti ini, kita ngajak anak-anak itu untuk wisata. Cuman karena pandemi, jadi biasanya itu diganti nanti program itu menjadi, kita ngasih paket-paket ke mereka. Paket-paket seperti paket-paket snack gitu ya, makanan, mainan, dan sebagainya. Nah, jangka panjang juga itu termasuk kita memberikan bantuan untuk orang-orang yang misalnya membutuhkan bantuan untuk kesehatan, bencana, kayak gitu ya. Termasuk juga biasiswa untuk anak-anak. Baik bunda, kalau kamu-kamu do'afa sendiri itu bunda, tasafa ini sudah menjangkau sampai kemana saja bunda? Kalau di Makassar, ini kita banyak bergerak di daerah sekitar Taman Rea, ke Telkomas, Dayak, sampai Sudian. Kemudian juga ke arah lainnya itu sampai ke Telo ya, gitu. Tapi kita tidak membutuhkan kemungkinan turun sampai ke luar Makassar. Kalau diperlukan misalnya ada terjadi bencana, kayak waktu di Jeneponto, di Marong, itu kita turun ke sana juga ya. Tapi yang seperti itu biasanya kita sinergi, kerjasama dengan komunitas lain. Kita ikut sama-sama begitu bergerak untuk memberikan bantuan. Pemberian bantuannya itu bunda, kalau saya boleh tahu ya, budget atau donasi sendiri itu dari mana bunda? Apa ada donatur atau seperti apa? Alhamdulillah, sumbernya itu sebagian besar dari donatur ya. Jadi donatur itu ada yang memang bulanan, ada yang pekanan, terutama hari Jumat. Mereka ada sedekah pekanan dan Jumat. Kemudian, dan Masya Allah, luar biasa itu ada memang beberapa donatur yang menghususkan sedekah subuhnya. Jadi mereka setiap subuh itu ada taruh sendiri di rumahnya, kayak misalnya botol air mineral itu diisi setiap subuh. Nanti itu setiap hari Jumat diserahkan ke kami, bisa dijemput malah. Dijemput, nah itu kita salurkan. Kemudian sumber yang lainnya lagi itu, selain donatur tetap, ada juga donatur yang kita sebenarnya tidak kenal sih lewat media sosial. Mereka tahu aja kegiatan kita, mereka asal tahu ada penggalangan donasi untuk misalnya kayak pembangunan pondok Tafis. Atau yang kayak baru-baru ini yang ke Palestine itu mereka ikut partisipasi. Subhanallah, Alhamdulillah. Ya Allah yang beri jalan lah itu sumber-sumber dananya ya. Bunda, kalau selain tadi program jangka panjangnya tadi kan sudah katanya setiap tahunan itu ngasih dalam bentuk buku untuk anak-anaknya. Selain itu Bunda, mungkin ada program jangka panjangnya yang lain atau? Ya, termasuk itu tadi rekreasi sama anak-anak dua apa ya. Kemudian kan biasanya kita ambil di hari hibur seperti ini. Nah, kami biasanya bikin event tuh sama anak-anak dua apa. Walaupun sederhana di pemukiman pemulung, kita biasanya bikin acara nih sama anak-anak untuk seru-seruan. Kita bernyanyi, main games, makan es krim dan sebagainya untuk anak-anak itu. Nah, cuma memang saya masih ada beberapa kendala sih untuk itu karena terbatasnya relawan ya. Kadang-kadang bajet, kadang-kadang bajet. Bunda tadi kan Bunda ini sebagai ibu rumah tangga ya, dan juga mengajar di salah satu TK. Bagaimana sih Bunda, cara Bunda untuk manage waktu Bunda dalam kita lihat kegiatan-kegiatan tasava sendiri ini bagaimana? Ya, sebenarnya kegiatan tasava kan sangat padat ya. Dalam sepekan itu minimal ada dua hari yang kita pakai full untuk kegiatan sedekah. Dan saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih sama relawan-relawan saya, luar biasa. Kalau bukan karena relawan-relawan juga itu sebenarnya saya susah bergeraknya kalau mau sendiri ya. Makanya kita punya visi-visi tasava itu adalah beramal, bersama, menebar kebaikan. Jadi memang saya mengajak banyak orang, terutama relawan-relawan itu untuk menjadi istilahnya tangan saya, kaki saya. Jadi saya sangat terima kasih lah teman-relawan saya. Bunda mungkin ada bagaimana kesan dan pesan tersendiri dari Bunda, dari tasava sendiri ini. Atau mungkin ada yang ingin disampaikan atau apa gitu Bunda? Saya ingin menyampaikan dulu ke teman-teman sahabat di luar sana. Bahwa untuk berbuat demi kemanusiaan, demi membantu saudara-saudara kita kalau mulu apa, kita tidak mesti menunggu kayak dulu. Kita tidak mesti menunggu sempat dulu. Kita bisa berbuat sebenarnya kalau kita mau. Apalagi kalau kita bergeraknya itu bersama-sama. Kita pasti bisa insya Allah. Jadi jangan katakan, aduh saya nggak mau deh jadi donatur karena kebutuhan aja nggak cukup. Insya Allah Allah mencukupkan, Allah mahu mencukupkan. Karena ini pengalaman ya. Jadi yang menjadi donatur kami itu sebenarnya yang sangat saya syukuri adalah begini. Dulu mereka adalah penerima manfaat. Lalu mereka berubah menjadi pemberi manfaat. Masya Allah, luar biasa. Itu pesan yang ingin saya sampaikan bahwa untuk berbuat baik itu tidak mesti menunggu. Tidak mesti menunggu. Lakukan, lakukan. Nah, nanti Allah yang kasih bantuan. Allah yang kasih jalan. Kemudian, saya punya kesan di tasawal itu banyak. Banyak cerita yang ingin saya sampaikan. Dan terutama adalah seperti ini. Yang tidak bisa dibeli dengan uang perasaan seperti ini. Ketika kita bawa bantuan, kita bawa donasi ke orang-orang yang membutuhkan. Itu biasanya. Walaupun sebenarnya hanya satu box nasi mungkin. Hanya air minum. Tapi mereka itu menerimanya dengan menghanturkan doa. Doa kami semua. Dan biasanya saya tidak lupa bilang sama mereka itu begini. Tolong doakan donatur-donatur tasawal. Karena kami ini yang turun di lapangan itu sebenarnya jembatan. Kami menjembatani antara donatur dengan orang-orang yang membutuhkan itu. Maka kami yang menjadi jembatan ini sangat bersyukur. Kami bertabur doa. Dan itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Setiap saat kami bertabur doa dari mereka-mereka. Dan justru mungkin dari doa-doa mereka itulah. Alhamdulillah tasawal itu panjang usianya insya Allah. Insya Allah. Sekarang sudah masuk tahun ke-6. Baik bunda. Selama 6 tahun tasawal berdiri ini. Apa sih kendala terbesarnya bunda? Dan mungkin ada harapan-harapannya bunda tersendiri untuk tasawal ini? Iya. Alhamdulillah saya sangat bersyukur kepada Allah. Juga sangat berterima kasih kepada semua donatur-donatur. Terutama juga relawan-lawan saya yang sudah mewakafkan waktunya, tenaganya, semua. Pikirnya dan semuanya. Saya sangat berterima kasih. Kalau kendala, saya ingin bilang tidak ada. Tapi ada. Jadi saya anggap begini. Kendala itu saya inginnya tidak ada. Tapi yang bisa saya sebutkan kendala yang pertama adalah kami keterbatasan sumber daya. Sumber daya. Maksudnya relawan. Jadi kami itu cuma sedikit. Cuma sedikit di dalam. Tapi untuk relawan. Tapi kalau donatur, Alhamdulillah banyak. Kalau donatur, Alhamdulillah banyak. Nah, kemudian jangkauan. Kendala yang kedua itu jangkauan. Kenapa jangkauan? Karena kita keterbatasan di transportasi. Bayangkan kalau misalnya sudah musim hujan. Relawan saya cuma naik motor. Bawa sekarung beras. Bawa telur, berapa rak gitu ya. Habis di belakang juga. Pokoknya sudah kayak sirkus lagi bawaannya. Nah, itu kendala. Tapi karena semangat, itu tidak jadi kendala sebenarnya. Saya pengen kita bisa berbuat lebih banyak. Harapannya misalnya ya minimal di belakang, di mobil itu kita bisa bawanya. Kita bisa nyampe ke daerah-daerah yang tidak bisa kita jangkau sebenarnya dengan kendaraan. Kita sudah dua. Bunda, semoga apa yang jadi harapan Bunda. Bisa terlaksana dengan baik. Dan semoga tas hafa ini kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Danatur-danaturnya bertambah ya Bunda. Baik, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Bunda. Bunda Ani. Semoga bisa memberikan kita semua manfaatnya. Kita ambil seluruh kebaikannya ya. Sekian dan terima kasih. Saya Sipun Nurjana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Harum yang berbahagia. Yuk bergabung bersama kami di New Harum Channel yang informatif, edukatif, dan inovatif. Selamat menikmati. Selamat menikmati.